PEMBERONTAK Dalam waktu 30 menit saja, markas pemberontak pun terkuasai. Sebanyak 3.000 pemberontak menyerah mohon ampun. Memang terlihat mustahil tapi ini kenyataan. Panglima PBB Kongo, Letjen Kadebeng Isop pun seakan tak percaya. Anggota Kopassus kerap menciptakan sejarah dalam pertahanan dan perlawanan bangsa. Kekuatan mereka yang tak tertandingi tak hanya diakui bangsa Indonesia. Di negara lain pun jejak mereka diakui dan diapresiasi. Anggota Kopassus bahkan sempat menjatak sejarah melegenda di PBB. Peristiwa tersebut terjadi saat anggota Kopassus yang masih bernama RPKAD, diminta PBB untuk menjaga perdamaian di Kongo pada 1962. Kala itu, Kongo tengah dilanda badai mencekam akibat adanya kumpulan pemberontak. Akhirnya, Indonesia pun mengirimkan tim terbaik yang dikenal sebagai Pasukan Garuda 3. Letjen Kema Idris lah yang saat itu memimpin Pasukan Garuda 3. Mereka bermarkas di kawasan Albertville. Selama bertugas di sana, Pasukan Garuda 3 mudah beradaptasi dengan warga setempat. Para anggota Kopassus kerap berinteraksi hingga mengajarkan cara memasak makanan Indonesia. Tak heran, warga kerap menaruh kepercayaan tinggi. Alhasil, pergaulan hangat yang dijalin Pasukan Garuda 3 membuat warga turut bersimpati atas program yang dilancarkan untuk mengamankan daerah tersebut dari pemberontak. Hal ini membuat warga tanpa pamrih memberikan bocoran terkait akan adanya serangan dari gerombolan pemberontak. Memang benar, suatu waktu markas Pasukan Garuda 3 diserang para pemberontak. Pemberontak merasa terusik terhadap kehadiran Pasukan Garuda 3. Penyerbuan para pemberontak pada tengah malam ini membuat markas terkepung. Penyerangan secara tiba-tiba terdiri dari 2.000 pemberontak, sedangkan pasukan di markas hanya 300 orang. Akhirnya, Pasukan Garuda 3 pun mencoba bertahan dan balik menyerang. Pertempuran kedua pihak pada dini hari membuat kawasan tersebut semakin mencekam. Adanya baku tembak ini membuat sejumlah Pasukan Garuda 3 mengalami cedera ringan. Menjelang subuh, para pemberontak pun balik kanan. Namun, Pasukan Garuda 3 justru tak tinggal diam. Mereka menyiapkan strategi untuk balik menyerang. Akhirnya, 30 anggota Kopassus pun diturunkan menjadi tim paling depan. Pagi hari, 30 anggota Kopassus ini memulai perjalanan menuju lembah mematikan, disebut No Man's Land atau Kawasan Tak Bertuhan di atas kekuasaan pemberontak. Mereka melakukan pergerakan dalam tiga kelompok. 30 anggota Kopassus ini menyamar menjadi warga Kongo. Tubuhnya dilumuri arang, kemudian membawa bakul sayuran, kambing, dan sapi. Mereka berjalan menyusuri danau. Setelah matahari terbenam, mereka memantapkan strategi penyerangan, sambil beristirahat di tepi danau. 30 anggota Kopassus yang nekat ini melancarkan serangannya. Bayangkan, bagaimana bisa 30 anggota Kopassus menyerang markas pemberontak yang ditinggali ribuan orang. Strategi cerdas pun dilakukan. Tepat pukul 12 malam, anggota Kopassus ini bereaksi. Mereka membungkus diri menggunakan kain putih di atas kapal hitam. Kain putih itu pun melayang-layang tertebak angin malam. Semerbak bawang putih tercium dari sosok mereka yang melayang-layang bak hantu gentayangan. Ya, mereka sengaja menyamar menjadi hantu. Hal ini dilakukan untuk menundukkan pasukan pemberontak itu. Pasalnya, pemberontak itu percaya dan sangat takut pada hantu putih. Hal itulah yang dimanfaatkan anggota Kopassus untuk memberikan serangan ampuh. Terbukti, saat hantu putih itu mendekat menerobos pintu masuk, para pemberontak gemetar ketakutan. Padahal, mereka memiliki senjata lengkap, tapi kali ini pemberontak itu tak bisa berkutik. Ketika itu, mereka percaya ada hantu putih di hadapan mereka. Oleh karena itu, mereka tak berani melawan. Dalam waktu 30 menit saja, markas pemberontak pun terkuasai. Sebanyak 3.000 pemberontak menyerah mohon ampun. Memang terlihat mustahil tapi ini kenyataan. Panglima PBB Kongo, Letjen Kadebeng Iso pun seakan tak percaya. Namun itulah kehebatan Kopassus. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!